Sisa lengkapnya kita menuju Gelora Bung Karno, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV sudah ada Nanda Aprilia di sana. Nanda, bisa diceritakan seperti apa antusias para penonton dan bagaimana dengan pengamanannya di sana, Nanda? Ya, Cynthia, kalau ditanya antusias dari para penonton, ini bisa saya jabarkan di nanti. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pengamanan kalau untuk sekarang, sore hari, memang pengamanannya sudah mulai banyak di mana personil gabungan ini sudah disiagakan. Karena informasinya untuk menjaga jalan pertandingan dari Timnas Indonesia dan juga Argentina, ini ada sebanyak 5.000 lebih personil gabungan yang siap dikerahkan. Dan juga ini bisa disebut sebagai lapisan, tiga lapis begitu ya untuk pengamanannya. Terkait dengan antusias, saya akan mengajak Anda melihat keseruan dari para penonton Timnas Indonesia, mana suaranya? Indonesia 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 di Armaja dan juga tadi saya lihat ada keluarga juga disini ikut menonton kalau lebih jelas lagi saya akan mewawancari salah satu penonton di sini mungkin masnya ya Allah Mas dengan mas siapa Mas Anjar Anjar masanya dari mana nih kota Tegal kota Tegal Oh sama siapa aja rombongan banyak satu bisnis siapa aja tuh mereka di belakang semua gimana nih suaranya nih rombongan nih di seluruh sini juga ada anak-anak ya tidak juga saudara tapi kita ke masanya lebih dahulu mas Anjar ini gimana untuk jalan pertandingan hari ini prediksinya berapa 1-0 untuk Indonesia udah cukup tadi bilang sama saya lima kosong satu satu kosong aja udah cukup oke terus kalau misalkan dilihat lagi antusiasnya dan Mas juga sudah menonton ini gimana tadi ada kesulitan gak sih Mas enggak lancar semuanya lancar-lancar aja dan kalau misalkan kan Mas Anjar nih dari kaum yang sudah dewasa saya beranjak sebelah sini nih ini dari dede-dede juga nih sekeluarga ini ya nah bahkan tadi saya melihat ada bajunya tuh setengah dari Argentina setengah Indonesia kalau ini dari Argentina toh-toh ini aku bisa wawancara dari dede kali ya Halo nama siapa Rajendra ya Rajendra Rajendra sama siapa aja kesini sama adik bunda sama ayah Oke Rajendra dukung siapa sih Argentina Oh Argentina justru toh tapi di hati tetap Indonesia ya ya Oh iya memaksakan ya tak kalau misalkan ditanyakan tadi Argentina siapa favoritnya pemainnya pemainnya Martinez Martinez walaupun Lionel Messi enggak datang kamu tetap enggak kecewa atau gimana tetap enggak kecewa kalau tadi sama Mas Anjar nih Om Anjar kalau prediksinya kamu punya prediksi enggak sih menang berapa kosong hari ini Argentina dua Indonesia kosong waduh kita buktikan ada versus-versus di sini ya ya oke ini mendapat dari dede dan kemudian ah udah mulai udah mulai tertak tampak lagi ya berdatangan asintia juga saudara kalau misalkan kita lihat di sini juga formasinya malah justru bertambah tadi saya ada beberapa orang saja nih makin lama makin padat karena tadi melihat ah antusias dari para penonton lain ini memantik penonton yang lainnya untuk tetap bersemangat sekali lagi boleh enggak sih semangatnya mana buat Indonesia Sintia kembali ke studio Nanda menarik sekali sepertinya semangatnya begitu menggelora mungkin bisa diceritakan juga Nanda seperti apa kesiapan timnas kita untuk melawan Argentina ya Sintia kalau ditanya terkait dengan persiapan ini sudah bisa dibilang 100% begitu matang Indonesia melawan juara piala dunia 2022 alias Argentina kalau di sebelumnya kita mengutip apa yang disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia menyebutkan bahwa memang untuk saat ini kondisinya sudah dipastikan siap untuk menghadapi jalannya pertandingan hari ini dan informasinya juga kalau untuk pintu gerbang ini baru dibuka nanti sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan kick offnya baru akan dimulai sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat jadi kita sembari melihat untuk saat ini memang antusiasnya sudah banyak sekali penonton mulai berdatangan tepatnya di Bintu Timur Stadion Utama Gelora Bung Karno saat ini boleh kalian sekali lagi ya Indonesia mana? Indonesia! 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 begitu membara ya jadi membakar semangat juga untuk kita dilaporkan Sintia Nanda tapi apakah timnas Indonesia saat ini sudah tiba di GBK tapi mungkin Anda bisa bergeser sedikit saya penasaran tuh dengan baju yang setengah Indonesia setengah Argentina oke kalau misalkan bisa dibilang ini ada baju yang setengah Indonesia setengah Argentina ke sebelah sini ini yang paling dekat dengan saya ini sebenarnya saya juga menarik perhatian kak ya ini bisa bisa dijelaskan gak mas ini buat atau beli atau bagaimana? ini kita beli mbak tadi kita ditawari ya hubungan kecintaan kita tetap Indonesia dan kegemaran kita tetap Argentina kita gunakan baju sebelah-sebelah satu Argentina dan satu Indonesia oke mas yang super sekali tadi kita belum perkenalan namanya siapa mas? namanya saya Chandra dari mana mas? dari Pekanbaru dari Pekanbaru luar biasa sama siapa disini? kita satu rombongan oke kita satu rombongan dari Pekanbaru memang sengaja khusus kita untuk nonton Indonesia versus Argentina oke tiba di Jakarta sejak kapan mas? sudah dua hari yang lalu kita tiba di Jakarta tentunya kita jalan-jalan dulu sambil nonton bola ini khususnya ini yang menjadi target utama kita gitu ini udah jauh-jauh dari Pekanbaru ke Jakarta mulai jalanan Indonesia dengan Argentina harapannya untuk Indonesia berapa sih? harapannya sangat besar tentunya pada momen ini kita harapkan Indonesia bisa membantai Argentina dengan membantai Argentina mungkin ranking kita bisa naik yang tadinya masih di angka 100 ini bisa menjadi ya mungkin 100 atau di bawah 100 lah gitu di atas 100 gitu harapannya seperti itu skornya 3 untuk Indonesia kosong untuk Argentina wah luar biasa kalau untuk favoritnya mas Indonesia siapa sih? tentunya apa namanya keeper kita siapa namanya Nadio kita harapkan bisa main di awal walaupun memang banyak dari cadangan pemain Indonesia memang top-top kali tapi Nadio kita harapkan bisa main di baga awal baik terima kasih sekali semangat dan enjoy jalan pertandingan ya Sintia itu tadi kemeriahan dari para penonton untuk melihat jalan yang pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina pada malam hari ini Sintia kembali di studio baik terima kasih Nanda tetap ya Indonesia saya suka dengan jiwa optimistis ya terima kasih terima kasih terima kasih